Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Dengarkan pavilion angin, tuanku, perjalanan ini sepertinya tidak benar. Di pavilion Ting Feng, pemilik dan manajer pavilionnya perlahan berdiri di aula, dan keduanya mengerutkan kening seolah-olah mereka sedang berdebat tentang sesuatu. Tidak perlu dikatakan, kesempatan di pohon akasia sangat penting, dan aku harus pergi. Yang Si berkata dengan ekspresi muram, Tuanku, aku baru saja punya dendam dengan sekte sepuluh ribu api, dan meskipun kekuatan kita secara keseluruhan sedikit lebih tirani daripada mereka. Jika kau pergi ke tanah pohon akasia seperti ini, dan kau juga mengambil banyak sekte yang kuat, begitu sekte sepuluh ribu api menyerang ayo, aku khawatir situasi sekte kita dalam bahaya. Master pavilion-pavilion Ting Feng menolak, meskipun sekte mereka sedikit lebih tirani daripada sekte Wan Huo, tetapi jika mereka benar-benar bertarung, aku khawatir sulit untuk mengatakan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Jangan khawatir, menurut informasi yang ku dapat, sekte api segudang juga mengirim orang-orang kuat, jadi mereka tidak punya waktu dan pasukan tambahan untuk menyerang kita. Perjalanan ke pohon akasia ini, tentu saja kita akan mendapatkan banyak keuntungan. Pada saat itu, belum lagi sekte sepuluh ribu api saja, bahkan pasukan teratas di wilayah tengah sudah cukup untuk masuk. Jadi pemilik pavilion tidak perlu panik, yang si tentu saja tahu apa yang ditakuti orang ini, tetapi dia tidak banyak bicara. Oh, baiklah, setelah beberapa kali berjuang, Master pavilion Ting Feng hanya bisa menyerah. Belum terlambat, pergilah sekarang, kalau tidak akan terlambat, dan keuntungannya akan direnggut oleh pembangkit tenaga listrik dari sekte lain. Setelah beberapa saat, yang si tersenyum. Begitu kata-kata itu jatuh, yang si membawa hampir 30% orang kuat di pavilion Ting Feng menuju pohon akasia, dan perjalanan itu sangat kuat, satu untuk pohon akasia, dan yang lainnya untuk memenggal kepala Xiao Xiao. Yan dan keduanya, tetapi dia tidak menyangka bahwa berita bahwa sekte Wan Huo mengirim orang kuat ke pohon akasia hanyalah kedok, dan tujuannya adalah untuk memikat orang ini ke dalam umpan. Pavilion King Yun, Tuan, pohon akasia ada di sini, bolehkah kami pergi? Di aula, King Yang King Feng bertanya kepada King Yun Kun, yang berada di atas tempat pertama. King Feng telah dipukuli oleh Xiao Yan dengan cara yang sangat memalukan, dan bahkan beberapa murid yang telah kehilangan akal sehat mereka di pavilion tidak dapat disembuhkan sekarang. Jangan pergi, meskipun pohon akasia itu berharga, rasa malu yang diberikan Wan Huo Zhong kepada kita sulit untuk dibersihkan. Kali ini, begitu orang-orang kuat Wan Huo Zhong meninggalkan sekte, kami akan segera mengambil tindakan untuk memusnahkan sekte mereka. Suara itu baru saja jatuh, dan tiba-tiba di sini menjadi sunyi. Di halaman, di loteng yang agak elegan, seorang pria perlahan-lahan duduk. Di sini, itu adalah rumah besar Ling Yu. Bagaimanapun, Ling Yu sangat berbakat, selain kesempurnaan douxian bintang empat dan keberadaan setengah bidang, statusnya juga termasuk yang terbaik di seluruh halaman. Tidak dapat dipercaya bahwa orang dari pavilion King Yun benar-benar akan dikalahkan oleh Xiao Yan, yang berada di akhir Samsung douxian. Ling Yu bergumam pada dirinya sendiri sambil menatap kosong ke arah kehampaan di wilayah tengah yang jauh melalui rumah besar itu. Hei hei, sudah kubilang sejak lama, jangan anggap Xiao Yan adalah kesemek yang lembut. Orang ini memiliki api suci, dan metode bertarung muncul dalam aliran yang tak berujung. Meskipun itu hanya kekuatan dari petarung abadi bintang tiga yang terlambat, tetapi menghadapi beberapa petarung abadi bintang empat yang awal. Orang yang kuat dengan level yang sama-sama sekali tidak lemah. Dalam sekejap, aura jahat tiba-tiba muncul dari tubuh Ling Yu. Huh, tidak peduli bagaimana dia melompat, di mataku, dia hanyalah badut yang melompat. Kali ini ketika dia pergi ke pohon akasia, aku secara pribadi akan mengambil tindakan untuk menghancurkan sekte sepuluh ribu api. Kebetulan saja dia tidak memiliki saudara Xiao Gui, jadi biarkan dia menukar api suci dengan nyawa saudaranya. Hahaha, senyum aneh muncul di sudut mulut Ling Yu, dan itu tidak hilang untuk waktu yang lama. Jika bukan karena larangan halaman bawah tanah untuk dapat berpartisipasi dalam pertempuran pohon akasia ini, saya khawatir dia sudah akan mengambil tindakan. Pada saat yang sama, di wilayah tengah, ada banyak sekte yang juga berencana secara intensif, mencoba untuk pergi ke tanah pohon akasia. Di antara kekuatan teratas di wilayah tengah, empat kekuatan utama adalah yang utama. Berbeda Sol Kei, ini adalah kekuatan yang berfokus pada pengembangan kekuatan jiwa. Bawahannya Song Lan Feng telah mencapai jiwa negeri Dongeng dan tahap tengah peri pertempuran bintang empat di usia muda, yang merupakan hambatan terbesar untuk pertempuran pohon akasia ini. Sekte meteor, Hu Tianyuan, sangat kuat, dan sepasang palu meteor sangat kuat, dan mereka adalah kekuatan tahap tengah dari empat bintang petarung abadi. Bing Huofu, Kong An, seorang pria kuat yang dapat mengendalikan es dan api meskipun hanya memiliki atribut api. Ada pun yang terakhir, itu adalah murid Ling Yu, Ki Ziwen di bawah gua api darah. Dia memiliki elemen api yang aneh, kekuatan bertarung yang mengerikan, dan memiliki Ling Yu di belakangnya, samar-samar ingin menduduki wilayah pusat, sebuah tanda. Keempat, orang ini termasuk di antara pembangkit tenaga listrik teratas di wilayah tengah saat ini. Selain itu, Wu Riding masih memiliki banyak kekuatan yang pergi ke pohon akasia, tetapi dibandingkan dengan keempat orang ini, tidak diragukan lagi jauh lebih buruk. Di tengah wilayah tengah, Lembah Jiwa, tempat ini awalnya hanyalah tanah tandus yang tidak ada yang peduli. Ada banyak binatang buas jiwa di Lembah, dan itu sangat berbahaya, tetapi dengan munculnya pohon akasia, itu juga perlahan-lahan dikelilingi oleh banyak orang kuat. Jangkauan keseluruhan di Lembah itu adalah puluhan ribu meter, tetapi ada lingkaran cahaya merah muda yang perlahan-lahan bertahan di intinya, dan di dalam lingkaran cahaya itu, energi yang sangat aneh diam-diam meresap. Seketika, dalam jarak seribu meter dari inti Lembah Jiwa, semuanya diselimuti oleh kekuatan akasia yang sangat istimewa dan berwarna merah muda, dan kekuatan binatang buas jiwa meningkat pesat di bawah peningkatan kekuatan akasia yang istimewa ini, jadi dia ingin memasuki pohon akasia. Tanah menjadi sulit, bahkan pembangkit tenaga listrik abadi Petarung Bintang 4 tidak dapat bertahan lama, dan hanya bisa mundur tanpa alasan. Tepat di luar Lembah Jiwa, ada pasar Zero Hour. Di sini, banyak pengrajin dan orang-orang pemberani memberanikan diri ke lembah dan mengumpulkan banyak barang bagus dari lembah untuk dijual. Barang-barang ini, mereka saya tidak tahu apa gunanya, tetapi dengan munculnya pohon akasia, itu dilelang dengan harga tinggi di pasar Zero Hour ini. Bagaimanapun, barang-barang ini pasti memiliki beberapa hubungan aneh dengan pohon akasia, jangan lewatkan kesempatan. Cairan akasia, air suci yang tak tertandingi dari daging dan tulang orang mati yang masih hidup. Batu nether, aku mendapatkannya dari dalam pohon akasia setelah semua kesulitan, jangan lewatkan saat kau lewat. Petik 2 titik 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 petik 2. Di pasar Zero Hour, ada teriakan yang tak ada habisnya. Potong, benar-benar mengandalkan pusat perhatian pohon akasia untuk datang kesini dan menghasilkan banyak uang. Xiao Yan berjalan di sisi lain pasar Zero Hour, terus-menerus mencari sesuatu yang aneh, jadi mendengarkan teriakan-teriakan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya dan berkata, Hal-hal di depan mereka ini jelas merupakan hal-hal biasa, tetapi saat ini mereka benar-benar telah membawanya ke harga yang sangat tinggi. Pasar Zero Hour, ini adalah ruang terbuka di ujung lembah jiwa. Aneh untuk mengatakan bahwa kekuatan cinta itu sangat aneh, mencakup jarak 1 km, tetapi tempat ini tidak terpengaruh oleh kekuatan cinta, dan segera itu telah dikembangkan oleh banyak pembangkit tenaga listrik dan membentuk area perlindungan alami. Tempat ini juga menyediakan tempat perdagangan bagi para ahli yang mencoba memasuki pohon akasia. Di tempat terbuka, seorang ahli yang tampaknya cerdik membagi tempat ini. Banyak orang kuat memilih untuk tinggal di sini, dan ada banyak harta karun di sini. Tentu saja, sebagian besar harta karun ini dalam keadaan berdebu. Apakah mereka dapat ditemukan atau tidak tergantung pada kemampuan mereka? Apa? Rumput Phoenix Api Setelah beberapa saat, Xiao Yan berhenti di depan sebuah stand, sedikit terkejut. Bocah Bau, aku punya harta karun di sini. Jika kamu tidak punya cukup modal, jangan bertindak gegabuh. Tepat ketika Xiao Yan berjongkok, pria parubaya yang menjaga stand mendengus dingin. Rumput Phoenix Api Benda ini hanya dapat dibentuk dengan menyerap darah Phoenix. Bagaimana bisa ada benda yang begitu berharga di sini? Xiao Yan mengabaikan kata-kata pemilik kios, berjongkok dan perlahan melihat bahan obat di depannya. Rumput Phoenix Api berkilauan dengan kilau kemasan di sekujur tubuhnya, dan daunnya sekitar empat, tetapi setiap helai tampaknya mengandung semacam kekuatan sihir khusus, dan bahan obat ini cukup untuk memurnikan pil obat tingkat abadi kelas lima, yang membuat Xiao Yan cukup terkejut. Senior, bagaimana Anda menjual kolom bahan obat ini? Setelah beberapa saat, Xiao Yan berdiri dan berkata kepada pria parubaya di depannya. Sepuluh juta, pria parubaya itu mengerutkan kening, pertama-tama melirik Xiao Yan, lalu ke rumput emas di bawah, dan segera berkata. Tentu saja, dia tidak tahu apa rumput emas ini, jadi dia akan menjualnya. Kalau tidak, jika dia tahu itu adalah rumput Phoenix, dia mungkin tidak akan menjualnya jika dia terbunuh. Lagi pula, nilai rumput Phoenix hanya dalam koin emas. Jika diukur, saya khawatir bukan tidak mungkin untuk melelang ratusan juta dengan harga selangit. Sepuluh juta, Xiao Yan mendengar kata-kata itu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat terkejut dan berkata dengan heran. Senior, saya hanya menembak rumput ini setelah melihatnya, satu juta. Xiao Yan cemberut, sebagai seorang Jianghu tua, Xiao Yan secara alami tahu bahwa jika dia membiarkan orang lain melihat bahwa dia tertarik pada benda ini, saya khawatir orang-orang ini akan menaikkan nilainya ke harga yang sangat tinggi. Wah, jangan pikir saya tidak tahu apa yang sedang kamu rencanakan. Saya mengambil risiko mendapatkan benda ini dari dalam lembah jiwa, dan nilainya pasti tidak akan rendah. Melihat ekspresi terkejut Xiao Yan, pemilik kios setengah bayah itu juga berkata perlahan. Lupakan saja, Xiao Yan mendengar kata-kata itu dan bangkit untuk pergi. Ah, kembalilah, satu juta adalah satu juta. Setelah beberapa saat, pemilik kios setengah bayah itu juga tidak punya pilihan selain membuat kesepakatan dengan Xiao Yan. Lagi pula, jika barang semacam ini bisa dijual seharga satu juta, itu sudah sangat bagus. Apa ini? Satu juta? Mari kita tambahkan daun ini. Dia mengeluarkan kartu kristal dan memberikan koin emas kepada pemilik kios setengah bayah itu. Tiba-tiba mata Xiao Yan berbinar, dan telapak tangannya dengan lembut menyentuh daun yang diletakkan di tepi kios berkata. Tidak, benda ini tidak mudah. Satu juta koin emas hanya bisa membeli rumput abadi sekarang. Jika yang mulia tertarik dengan daun ini, saya tidak akan menjualnya jika harganya kurang dari seratus juta koin emas. Setelah beristirahat, pria setengah bayah itu langsung memberikan rumput itu kepada Xiao Yan, hanya saja bilahnya dilindungi dengan sungguh-sungguh olehnya. Daun, ini benar-benar tumpul, seukuran jari, dan berbentuk oval dengan garis-garis seperti air yang mengalir. Aneh sekali, dan daun seperti itu harganya seratus juta koin emas. Seratus juta koin emas, senior, ini agak seperti mulut singa. Xiao Yan menyingkirkan rumput Phoenix api, lalu menatap daun itu dengan santai. Dengan kekuatan jiwa tiraninya, dia bisa mencium fluktuasi khusus dari daun yang kusam itu. Fluktuasi ini sepertinya ada hubungannya dengan pohon akasia yang muncul di inti lembah jiwa saat ini. Si kecil, aku tidak tahu apa gunanya bilah ini, tetapi itu bisa membuatku menjadi pembangkit tenaga listrik dosian bintang 4 yang bermartabat hampir hilang. Aku berani menyimpulkan bahwa nilai bilah ini jelas tidak murah. Jadi, seratus juta koin emas, tentu saja tidak rugi. Setelah beberapa saat, pemilik kios yang sudah setengah baya itu tersenyum perlahan, suaranya penuh dengan pengkhianatan. Daun ini diperolehnya saat ia memasuki kedalaman lembah jiwa dan berjarak 100 meter dari lingkaran merah muda pohon akasia. Pada saat memperolehnya, lingkaran merah muda itu meledak menjadi gelombang yang sangat kuat yang hampir memusnahkannya sepenuhnya. Kemampuan untuk menekan bagian bawah kotak itu hilang. Pada titik ini, ia tidak pernah berani melangkah ke lembah jiwa lagi, hanya karena ia tidak dapat menguraikan hal-hal aneh yang diperoleh dari lembah jiwa, jadi ia hanya bisa membawanya keluar untuk dilelang. Seratus juta koin emas terlalu banyak, lebih murah. Bagaimanapun, benda ini seperti berjudi, tidak ada yang tahu apa yang ada di dalamnya. Melihat pemilik kios setengah bayah itu menolak untuk mundur selangkah, Xiao Yan berkata, Seratus juta koin emas gelombang aku membelinya. Setelah beberapa saat, suara Xiao Yan belum turun, dan tiba-tiba seorang wanita dengan pakaian berwarna-warni muncul tepat di depan Xiao Yan, dan kemudian mengeluarkan sepotong barang yang cukup berat. Jingka melemparkannya di depan pemilik kios setengah bayah itu dan berkata dengan mendominasi, Ini adalah Song Lan Feng dari Menara Jiwa Berbeda. Xiao Yan mengangkat kepalanya, dan ada kewaspadaan dalam ekspresinya. Jelas, sejak dia datang ke pasar jam 0, nama dan sosok keempat pembangkit tenaga listrik telah disebarkan oleh semua orang. Hei, adik kecil ini, jika kamu membutuhkannya, tolong naikkan harganya, kalau tidak benda ini hanya akan dijual kepada wanita ini. Pemilik kios setengah bayah itu tiba-tiba tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Lupakan saja, Xiao Yan menggelengkan kepalanya, lalu berbalik dan pergi dari sini, bersiap untuk menuju lembah jiwa. Daun ini pasti ada hubungannya dengan pohon akasia, tetapi sekarang Xiao Yan tidak memiliki 100 juta koin emas padanya, dan dia tidak memiliki alat tawar-menawar untuk bersaing, jadi dia menyerah begitu saja. Nona, ini bilah yang kamu lelang. Daun ini sangat istimewa, dan aku tidak tahu untuk apa itu digunakan, tetapi aku khawatir itu ada hubungannya dengan pohon akasia. Pria parubaya itu dengan hati-hati membungkus daun itu dan menyerahkannya kepada Song Lan Feng sambil tersenyum. Orang ini adalah manajemen sekte api segudang yang baru-baru ini digosipkan. Xiao Yan, dia mengambil daun itu, memeriksanya berulang-ulang, dan segera meninggalkan pasar jam 0. Pada saat yang sama, dia mengikuti Xiao Yan. Ada beberapa hal yang harus dia lakukan memastikan setelah meninggalkan pasar Zero Hour, Xiao Yan berjalan hati-hati menuju kedalaman lembah jiwa. Bagian dalam lembah jiwa itu miskin, pegunungan dan hutannya tak berujung, dan binatang buas yang samar-samar menghantui bahkan lebih tirani. Dengan lingkaran cahaya merah muda yang aneh itu, lembah jiwa menjadi sangat berbahaya. Pada saat ini, pohon akasia tampaknya belum sepenuhnya tiba, hanya lingkaran cahaya merah muda yang muncul, dan pohon akasia itu tampaknya terbungkus dalam lingkaran cahaya merah muda dan berdiri di inti lembah jiwa. Si Si, meninggalkan pasar Zero Hour dan tiba di tepi lembah jiwa. Tanpa perlindungan pasar Zero Hour, lingkaran cahaya merah muda bersinar di tubuh Xiao Yan, dan Xiao Yan hanya merasakan gatal aneh yang datang dari hatinya. Gatal aneh ini sangat sulit diatasi, bahkan jika Xiao Yan mengerahkan kekuatan jiwanya, kekuatan spiritual, dan bahkan dendam, dia tidak dapat menghilangkannya, dan Xiao Yan samar-samar tahu bahwa saat dia mendekati kedalaman lembah jiwa, lingkaran cahaya merah muda ini akan muncul. Bahkan jika itu menjadi lebih intens, rasa gatal yang aneh juga lebih intens, rasa gatal yang aneh itu sangat tak tertahankan, seperti pisau yang terpelintir di tubuh seseorang, tetapi tidak dapat ditangkap dan diatasi. Sialan, setelah berjuang, Xiao Yan menemukan bahwa dia tidak dapat mengatasi rasa gatal yang aneh itu, dan segera menggelengkan kepalanya. Setelah berbicara, dia dengan paksa menahan anomali itu, menembus penutup banyak pohon, dan menuju ke kedalaman lembah jiwa. Si kecil, hati-hati, ini pasti semacam cara yang disiapkan oleh pohon akasia untuk melindungi dirinya sendiri. Kekuatan akasia itu aneh dan tidak normal, bahkan aku tidak tahu solusinya. Setelah beberapa saat, penguasa pemakan jiwa berkata, gatal semacam ini sangat aneh, dan tidak ada cara untuk mengatasinya. Aku takut itu akan mati karena rasa gatal yang begitu dekat dengan inti lembah jiwa. Sepertinya aku harus memikirkan sesuatu. Xiao Yan mendengar kata-kata itu dan menggelengkan kepalanya secara diam-diam. Xiao Yan bertemu untuk pertama kalinya. Wang berdengung. Setelah beberapa saat, jantung Seng Yan di dada Xiao Yan tampaknya merasakan gatal di tubuh Xiao Yan, dan tiba-tiba melonjak hebat, dan kemudian jejak kekuatan lembut muncul dengan tenang, sehingga perlahan-lahan menyelesaikan Xiao Yan yang tersiksa. Ying Ying. Melihat ini, Xiao Yan perlahan menyentuh dadanya dengan kedua tangan, dan jejak kelegaan perlahan muncul. Anehnya untuk mengatakan bahwa ketika jantung Seng Yan membuat fluktuasi aneh, kelainan pada tubuh Xiao Yan secara bertahap melemah dan bahkan menghilang. Pada saat ini, pikiran Xiao Yan juga perlahan muncul karena jantung Seng Yan. Penampilan Ying Ying yang ceria. Hei! Dalam sekejap, ledakan suara cepat tiba-tiba muncul dari pepohonan tersembunyi di kejauhan, dan melesat ke arah Xiao Yan. Siapa? Keluar dari sini. Melihat ini, kekuatan jiwa Xiao Yan yang mempesona berubah menjadi ular energi raksasa, melesat menuju sekitarnya. Tabrakan. Begitu, kekuatan jiwa itu bertarung, sesosok tiba-tiba muncul dari bayang-bayang. Itu benar-benar kekuatan jiwa tingkat negeri Dongeng. Wanita itu baru saja muncul, dan segera menarik kembali semua serangannya, dan segera tersenyum pada Xiao Yan. Menara jiwa berbeda Song Lan Feng. Melihat ini, Xiao Yan mengerutkan kening. Jelas bahwa orang ini baru saja bersaing dengannya untuk mendapatkan daun aneh, dan dia akan melawannya lagi. Kejiwa berbeda ini dapat digunakan sebagai kekuatan di tingkat hegemoni wilayah tengah, dan murid-muridnya pasti luar biasa. Xiao Yan, benar, jangan salah paham, aku bukan musuhmu. Sebaliknya, aku punya banyak kesepakatan di sini. Aku ingin tahu apakah kamu bersedia bekerja sama. Setelah beberapa saat, Song Lan Feng menatap Xiao Yan dengan mata, yang indah dan berkata dengan lembut. Tukar tambah, mari kita dengarkan, Xiao Yan mengambuk ketika mendengar kata-kata itu. Kekuatan jiwa Song Lan Feng sangat kuat, dan kekuatannya telah mencapai level tahap tengah dari Dewa Pejuang Bintang 4. Bagi Xiao Yan, dia adalah musuh yang tangguh. Sekarang pohon akasia mulai muncul, pengadilan bumi dilarang untuk berpartisipasi dalam pertempuran pohon akasia ini, dan sekarang di wilayah tengah, hanya empat kekuatan utama kita yang menempati dominasi absolut. Kekuatan lain ingin memasuki tanah tempat pohon akasia turun, tetapi ada banyak kesulitan. Petik 2, dapat dikatakan tanpa basa-basi bahwa selain dari pembangkit tenaga listrik dari empat kekuatan utama kita, pembangkit tenaga listrik lain tampaknya tidak memiliki kesempatan untuk memasuki kedalaman lembah jiwa untuk mendekati pohon akasia. Song Lan Feng tertawa. Lalu apa? Xiao Yan mendengar dan terus bertanya, jika Song Lan Feng ini hanya di sini untuk mempermainkan mawe, maka aku khawatir dia telah menemukan orang yang salah. Di kedalaman lembah jiwa adalah tempat di mana pohon akasia datang. Sekarang pohon akasia belum sepenuhnya tiba, tetapi kekuatan akasia yang aneh ini telah menghalangi sebagian besar yang kuat. Selain tembakan dari empat kekuatan utama kita, sekarang kita adalah satu-satunya yang dapat memasuki kedalaman lembah jiwa. Dan di kedalaman lembah jiwa, ada sebuah sungai. Sungai itu sangat aneh, tidak ada yang bisa melangkah ke dalamnya. Bahkan metode pelarian lainnya tidak berguna. Hanya kekuatan jiwa yang berguna. Aku mendengar bahwa kamu memiliki jiwa negeri dongeng, dan sekarang setelah kamu melihatnya, itu benar. Jika kamu mau, aku dapat membawamu langsung ke tepi pohon akasia. Sebagai gantinya, kamu harus membantuku menguraikan sungai aneh itu. Mengenai kepemilikan pohon akasia, terserah padamu. Setelah beberapa saat, Song Lan Feng tersenyum manis. Tidak masalah, silakan tunjukkan jalannya. Xiao Yan sangat gembira saat mendengar ini. Lagi pula, di lembah jiwa ini, dengan berkah dari akasia, kekuatan binatang buas jiwa itu akan menjadi lebih kuat. Jika Xiao Yan berjalan-jalan di sini sendirian, mungkin akan membuang banyak waktu yang berharga. Dan pembangkit tenaga listrik dari empat kekuatan utama mungkin telah membuka jalan untuk memasuki kedalaman lembah jiwa gelombang itu adalah hal yang menghemat waktu dan tenaga. Mengapa tidak melakukannya? Saya peringatkan Anda sebelumnya, jangan main-main, pohon akasia hanya dapat dimiliki oleh jiwa kekita. Begitu dia selesai berbicara, Song Lan berubah menjadi aliran cahaya, menuju ke kedalaman lembah jiwa. Xiao Yan mengikutinya dari dekat, tetapi Xiao Yan menemukan bahwa rute pergerakan Song Lan Feng telah dengan cerdik menghindari jejak banyak binatang buas jiwa yang kuat di lembah jiwa, jadi dia datang langsung ke inti lembah jiwa. Inti lembah jiwa, saat ini, sudah ada tiga orang yang berdiri di sini. Ketiga sosok pria itu berdiri di tanah, dan mata mereka semua menatap ke atas ke arah kelompok cahaya merah muda yang tergantung tinggi tidak jauh dari sana. Lihat. Di kelompok cahaya itu, kekuatan akasia yang kuat bahkan lebih kuat. Pada saat yang sama, di depannya, ada tanah datar, tanah datar itu sekitar 100 meter, tetapi pada saat ini sungai melingkar benar-benar memotong inti dataran, dan kelompok cahaya merah muda itu adalah tanah yang dibungkus oleh sungai. Tepat di atas, pohon akasia, sosok Xiao Yan dan Song Lan Feng datang ke sini satu demi satu, dan Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Xiao Yan tahu dengan jelas bahwa di kelompok cahaya merah muda itu ada yang disebut pohon akasia, tetapi itu tidak datang, tetapi sebelum pohon akasia datang, tanah datar dan sungai tampaknya menjadi sesuatu yang harus mereka selesaikan. Lan Feng, siapa ini? Setelah beberapa saat, mengikuti sosok Song Lan Feng dan Xiao Yan di tanah datar, seorang pria tegap dan tampan dengan palu meteor besar di belakang punggungnya perlahan menoleh, dia bertanya, meskipun kekuatan Xiao Yan lemah, itu membuat hati seseorang merinding. Jelas, orang ini bukan orang biasa. Ini Xiao Yan. Song Lan Feng berkata dengan santai, seolah-olah menganggap Xiao Yan sebagai kolaborator tanpa maksud lain. Xiao Yan, begitu suara Song Lan Feng jatuh, tatapan acu-ta'acu Ki Zi Wen tiba-tiba ditarik kembali dari kelompok cahaya merah muda, dan gelombang kebencian segera muncul, menatap tajam ke arah Xiao Yan. Apakah orang ini juga dari pavilion King Yun? Melihat ini, Xiao Yan segera mencium aura yang tidak bersahabat dari Ki Zi Wen, dan aura ini tampaknya persis sama dengan King Yun Kun dan yang lainnya, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Ki Zi Wen, Xiao Yan adalah pembantu yang aku undang untuk memecahkan masalah sungai aneh itu. Jika kau menyentuhnya, kau akan menjadi musuh jiwa asingku. Kau harus berpikir jernih tentang konsekuensinya. Ki Zi Wen menatap Xiao Yan dengan saksama, Song Lan Feng di sampingnya dai mengerjap sedikit, dan dia berkata, dia secara alami tahu tentang Xiao Yan dan pavilion King Yun, dan di belakang sekte ini, ada perlindungan buah api darah, sekte pavilion King Yun ini diperankan oleh Xiao Yan, ini adalah tangan hitam di belakang mereka, tentu saja, juga keterlaluan. Huh, Ki Zi Wen mendengus dingin ketika mendengar kata-kata itu, dan membuang muka. Dia tahu bahwa sekarang bukan saatnya untuk menyelesaikan keluhan pribadi. Tugas yang paling mendesak sekarang adalah memecahkan masalah sungai aneh di depannya, dan membiarkan pohon akasia itu tumbang sepenuhnya. Ada pun hal-hal lain, nanti katakan lagi. Mereka berempat mewakili kekuatan teratas generasi muda di wilayah tengah saat ini. Meskipun mereka hanya Dewa Pejuang Bintang Empat Tahap Menengah, pembangkit tenaga listrik yang telah jatuh ke tangan mereka bukan tanpa beberapa monster tua di tahap Dewa Pejuang Bintang Empat Akhir. Berita tentang pohon akasia menarik banyak murid dari wilayah tengah, tetapi mereka semua diusir secara paksa oleh keempat orang ini. Dengan bantuan kekuatan di belakang mereka, pembangkit tenaga listrik lainnya hanya bisa sengsara, jadi mereka hanya bisa hidup dalam mencari sesuatu yang berguna di luar inti ini. Meskipun sebagian besar orang kuat diusir, di dataran tempat pohon akasia turun, itu membuat keempat putra kesayangan surgawi bingung untuk sementara waktu. Jika Anda ingin memecahkan rahasia pohon akasia, Anda harus membiarkannya datang sepenuhnya. Pada saat ini, pohon akasia tampaknya terkandung dalam kelompok cahaya merah muda, dan Anda harus pergi ke kekuatan untuk membuatnya datang sepenuhnya. Namun, di dataran ini, sungai melingkar yang aneh benar-benar mengisolasi pikiran mereka, jika mereka ingin mendekati kelompok lampu merah muda, mereka harus menyeberangi. Sungai, sungai bundar itu sepenuhnya melindungi kelompok cahaya merah muda, dan bahkan sungai itu sangat aneh, bahkan dengan kekuatan mereka. Mereka acuh tak acuh, dan dalam beberapa hari terakhir, ada beberapa orang pemberani yang mencoba memecahkan sungai itu, tetapi dia langsung jatuh ke sungai, dan dalam sekejap dia mati. Apa yang bisa dilakukan orang ini di tahap akhir Samsung Fighting Immortal? Setelah beberapa saat, Ki Ziwen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan sedikitpun rasa jijik. Tutup mulutmu, Song Lan Feng mendengus dingin. Jelas, meskipun kekuatan Xiao Yan lemah, jiwanya kuat. Selama dia bisa memecahkan sungai aneh ini, Song Lan Feng secara alami tidak keberatan melindunginya. Apa yang aneh dari sungai ini? Xiao Yan mengabaikan Ki Ziwen dan bertanya pada Song Lan Feng di sampingnya. Sungai ini tampaknya mengandung sesuatu yang dapat melahap segalanya. Sebelumnya, banyak pemburu harta karun masuk ke sini, mencoba terbang atau melarikan diri ke pulau kecil di tengah sungai, tetapi ketika mereka pertama kali menyentuh sungai, mereka benar-benar musnah dan dalam sekejap tidak ada tulang yang tersisa, bahkan kekuatan jiwa pun tidak. Penerbang itu jatuh langsung, dan si pengelak juga langsung tenggelam. Song Lan Feng berkata sambil mengerutkan kening. Dengan kekuatan jiwanya yang tirani, dia juga menemukan sesuatu yang salah, tetapi pada akhirnya dia tidak menemukan sumber kesalahannya. Aku akan memeriksanya. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, berjalan dengan lembut, dan kemudian perlahan-lahan sampai di tepi sungai. Tabrakan, sungai itu bulat secara keseluruhan, tetapi benar-benar membungkus pulau kecil yang berukuran hampir puluhan meter di dalam sungai, dan sungai itu tidak berdasar, meskipun airnya sangat jernih. Ini, apa yang aneh? Xiao Yan berjongkok perlahan, membungkus tubuhnya dengan kekuatan jiwa yang mempesona, jadi dia mencoba yang terbaik untuk mendekatkan telinganya ke permukaan air, mencoba mendeteksi sesuatu. Dong dong dong, telinganya dekat dengan permukaan air, tetapi tidak menyentuh air sungai. Tiba-tiba, suara seperti guntur tiba-tiba terdengar di telinga. Hah, Xiao Yan terkejut ketika mendengar kata-kata itu, dan tubuhnya tiba-tiba berdiri tegak, tetapi saat dia baru saja meninggalkan sungai, dia melihat beberapa kristal kecil mengambang di air seperti butiran pasir, dan suara guntur tiba-tiba menghilang. Menarik, setelah beberapa saat, Xiao Yan tampaknya memahami sesuatu dan tersenyum perlahan. Apakah ada berita? Melihat ini, Song Lan Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Dengan beberapa dari mereka, wajar untuk menyelidiki sungai secara menyeluruh. Kedalaman air tampaknya mencapai 100 meter penuh, tetapi selain itu, tidak ada keuntungan lain. Sungai ini tidak dapat dilawan dengan keras, hanya dapat ditipu. Mulut Xiao Yan menunjukkan senyum aneh, dan dia langsung tertawa. Aku butuh orang kuat dengan atribut api untuk membantuku. Setelah beberapa saat, Xiao Yan menatap Kizi Wen dan tersenyum jahat. Nak, apakah kau mencari kematian? Kizi Wen langsung marah ketika mendengar kata-kata itu, bocah ini jelas sedang membalas dendam pribadinya. Kekuatanku di tahap akhir Dewa Petarung Bintang 3, aku tidak bisa menghadapi orang itu. Kekuatan yang mulia di tahap tengah Dewa Petarung Bintang 4, apakah kau masih takut padaku? Xiao Yan bertanya retoris. Petik 2, Benda itu, Hu Tianyuan di samping mendengarnya dan bertanya-tanya. Di sungai ini, mereka mencoba yang terbaik untuk mencari berkali-kali, tetapi tidak ada yang menemukan apapun. Ham, apa yang kau ingin aku lakukan? Kizi Wen mendengus dingin, dan berjalan dengan sangat enggan. Di sungai, ada binatang buas jiwa, dan kita perlu menggunakan kekuatan api dan jiwa untuk memaksanya. Muncul, setelah beberapa saat, Xiao Yan menatap sungai yang mengalir dan berkata, Aku harap kau tidak berbohong kepada kami gelombang kalau tidak, ada empat orang kuat di sini, bahkan jika kau mengepakkan sayapmu, kau tidak dapat melarikan diri. Kizi Wen tersenyum, Pergilah, ingatlah untuk melakukan yang terbaik untuk sementara waktu, dan jangan biarkan itu berlalu. Setelah beberapa nafas, Xiao Yan memejamkan mata dan menenangkan diri, jejak energi jiwa yang aneh tiba-tiba muncul dari istana spiritual, dan kemudian bergabung dengan semangat juang api di tubuhnya, keduanya saling melilit dan perlahan tenggelam ke dalam air. Mengikuti tindakan Xiao Yan, air yang tadinya diam telah mengalami beberapa perubahan yang sangat menakjubkan. Petik 2 titik 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 petik 2 1 menit, 5 menit, 1 per 4 jam, suasana masih sunyi senyap, tetapi ada banyak butiran keringat di dahi Xiao Yan. Anak ini, apakah kamu mempermainkan kami? Kizi Wen tidak bisa menahan diri untuk tidak segera berkata, Set, pada saat ini, mata indah Song Lan Feng menatap ke arah sungai, di mana tampaknya ada beberapa makhluk yang tertarik oleh Xiao Yan, jadi mereka mengalir keluar dengan cepat, boom. Pada saat Kizi Wen membuka mulutnya, air sungai yang awalnya jernih tiba-tiba menjadi keruh, dan tiba-tiba, gelembung-gelembung besar tiba-tiba muncul dari dasar sungai, dan bahkan setelah gelembung-gelembung itu menghilang, bau tulang memenuhi udara. Berak, setelah sebuah suara, beberapa lusin meter air terciprat ke sungai, dan tiba-tiba seekor raksasa muncul. Lakukan, Xiao Yan berkeringat seperti hujan, dan kemudian sosoknya dengan cepat mundur, dan aura di tubuhnya tampak sangat lemah. Itu adalah trik kecil Xiao Yan sehingga dia menjadi sangat lemah setelah menarik keluar orang ini. Bagaimanapun, empat petarung abadi bintang empat tingkat menengah di sini secara alami adalah penjahat terbaik untuk menghadapi binatang buas jiwa ini. Tenaga kerja gratis tidak diperlukan. Berak, percikan air perlahan menghilang, dan seluruh gambar binatang buas jiwa ini muncul di hadapan semua orang. Binatang purba kristal, di antara keempatnya, satu-satunya pria pendiam berkata dengan heran, orang ini adalah kongan dari Ice and Fire Mansion, dengan kombinasi atribut es dan air, kekuatan tempurnya sangat tirani. Orang baik, itu sebenarnya binatang jiwa yang cukup untuk menandingi tahap akhir dari dewa pejuang bintang empat milik musuh. Ayo kita lakukan bersama. Melihat Xiao Yan memimpin orang ini, Song Lan Feng meliriknya dan menemukan bahwa napas Xiao Yan lemah. Terlepas dari apakah itu benar atau tidak, dia langsung menyapa mereka berempat untuk menyerangnya. Itu telah kehilangan nilainya, dan pohon akasia juga akan menjadi telapak tangan mereka. Binatang primordial kristal, ini adalah sejenis binatang jiwa, tetapi sayangnya itu adalah binatang jiwa yang bermutasi. Keberadaannya sangat istimewa. Biasanya, ia berubah menjadi butiran pasir kecil yang tidak terlihat oleh mata telanjang dan bersembunyi di permukaan sungai. Itu hanya terwujud ketika dibakar oleh kekuatan jiwa dan api yang kuat, dan ia suka melahap mayat dan darah manusia paling dalam hidupnya. Binatang jiwa di bawah tubuh utama itu seperti sepotong kristal prisma, bersinar dengan sinar cahaya yang menyilaukan, dan tubuhnya seperti kristal dengan lapisan yang tidak rata, dan penampilannya agak aneh. Hoho, teriakan keras muncul dari balok kristal berbentuk prisma dari binatang primordial kristal. Itu jelas sangat marah. Bagaimana mungkin ia berpikir bahwa penyamarannya benar-benar dihancurkan oleh Xiao Yan. Anda harus tahu bahwa ia mengandalkan penyamarannya untuk tetap berada di sungai. Melahap banyak pembangkit tenaga manusia dan meningkatkan banyak kekuatan. Tabrakan, pisau api es, tangan surga, jiwa, jari surga api darah, tinju meteor. Ketika mereka berempat melihat ini, orang ini sebenarnya ingin menyerang Xiao Yan, dan mereka tidak memberi kesempatan apapun. Ki bertarung yang menyilaukan di sekujur tubuhnya tiba-tiba melonjak. Melihat pertempuran ini, sungguh menakjubkan untuk ingin melenyapkannya sepenuhnya. Keempat pembangkit tenaga listrik itu memang pantas mendapatkannya. Sambil memulihkan semangat bertarungnya, Xiao Yan dengan hati-hati menatap keempat orang ini dan binatang purba kristal, dan menemukan bahwa keempat pembangkit tenaga listrik itu menangani binatang purba kristal dengan cukup mudah. Wow, begitu keempat pembangkit tenaga listrik di tahap tengah Dewa Petarung Bintang 4 bergerak, gerakan pamungkas yang mengerikan muncul, tetapi meskipun demikian, binatang purba kristal tidak menganggapnya enteng. Serangannya dijinakan, binatang ini memiliki kekuatan pertahanan yang kuat. Setelah beberapa saat, Song Lan Feng berkata dengan mata berkerut. Kekuatan jiwanya yang tirani tahu bahwa serangan oleh keempat orang tadi tampaknya tidak menyebabkan kerusakan besar padanya. Serangan kekuatan jiwa dan kekuatan api dapat mengalahkannya. Hanya dengan mengalahkannya kita bisa menyeberangi sungai. Dalam sekejap, Xiao Yan mendengus dingin di kejauhan. Anak Sialan, Kiziwen meraung marah pada Xiao Yan saat mendengar kata-kata itu. Di antara keempatnya, hanya dia yang memiliki atribut api terpanas dan kekuatan jiwa Song Lan Feng. Tetapi jika terlalu banyak kekuatan terbuang pada binatang purba kristal ini, itu mungkin memengaruhi persaingan mereka untuk pohon akasia. Lakukan, Song Lan Feng tidak peduli dengan hal lain, kekuatan jiwa di tubuhnya meraung seperti air pasang, dan kemudian langsung menyerang binatang purba kristal itu. Api, meskipun Kiziwen membenci Xiao Yan, tetapi saat ini, dia hanya bisa bergabung untuk melakukan serangan, tetapi tiga yang tersisa berdiri diam di samping. Apakah kelompok cahaya merah muda ini bertengger di pohon akasia? Melirik ketiganya dalam pertempuran, Xiao Yan menyadari bahwa kemenangan mereka hanya masalah waktu, dan segera mengalihkan pandangannya ke kelompok cahaya merah muda di atas pulau itu. Kelompok cahaya merah muda, berukuran sekitar beberapa meter, memancarkan kekuatan cinta yang sangat mengerikan, bahkan jantung Xiao Yan berdebar-debar, dan keempat lainnya juga sangat tidak nyaman. Long Long Setelah beberapa saat, kristal primordial Devoring Beast juga mundur dengan mantap di bawah kerja sama Song Lan Feng dan Kiziwen, dan ada tanda-tanda samar runtuh. Bunuh itu, jangan biarkan lolos kembali ke sungai, jika tidak akan sangat sulit untuk menariknya keluar. Setelah beberapa saat, binatang buas kristal primordial juga tahu bahwa kekuatan orang-orang di depan mereka jauh dari mampu mengatasinya, jadi tubuh bergoyang, bersiul langsung ke arah sungai. Kemana harus lari? Suara jiwa surgawi. Melihat ini, Song Lan Feng perlahan menutup matanya yang indah. Seketika, kekuatan jiwa yang sangat kuat itu berubah menjadi gelombang suara energi dari tubuhnya, dan menyerang binatang kristal primordial secara langsung. Suara jiwa yang terjalin dengan kekuatan jiwa ini tampaknya mengandung kekuatan aneh. Begitu muncul, tubuh pemakan kristal primordial tiba-tiba menjadi lamban. Berak, ketakutan oleh suara yang begitu terang, kristal pada binatang kristal primordial tiba-tiba menjadi tumpul, napas menjadi sangat lemah, dan kecepatannya menjadi lebih lambat. Hujan api. Melihat ini, seluruh tubuh kiziwen diselimuti oleh api yang menyilaukan, sehingga berubah menjadi hujan api yang melonjak, langsung menutup jalan mundur kristal tersebut. Gulu-gulu. Sampai saat ini, binatang kristal primordial itu tampaknya memiliki rasa takut, dan kemudian cahayanya redup. Setelah beberapa saat, ia menyusut menjadi prisma seukuran telapak tangan, yang jelas berbentuk bulat. Hoho, sekarang gelombang seharusnya tidak ada masalah. Melihat balok kristal prisma yang cantik itu, kiziwen mendengus dingin, dan melihat ke arah kelompok cahaya merah muda itu. Tanpa halangan dari sungai aneh ini, pohon akasia itu ada di ujung jarimu. Semuanya, sungai aneh itu telah terpecahkan, dan terserah padamu untuk memutuskan siapa pohon akasia yang akan tumbang. Begitu dia selesai berbicara, dia tidak peduli untuk mengemasi kepingan-kepingan itu. Kiziwen memimpin, tubuhnya menggeliat seperti hantu, tepat di seberang sungai, menghadap ke arah pulau di tengah. Tidak bagus, ikuti, ketika tiga orang lainnya melihat ini, kecepatan mereka meroket dan mereka menuju ke pulau itu pada saat yang sama. Aneh, sepertinya ada yang salah. Tapi Xiao Yan tidak sembrono seperti mereka berempat. Dia perlahan memegang kepingan cantik itu di tangannya, dan jejak kekuatan lembut terus muncul darinya. Tetapi jejak kekuatan sutra ini sebenarnya secara halus melarutkan kekuatan penyakit cinta di tubuh Xiao Yan. Bahkan pada akhirnya, ketika mereka berempat berjalan menuju kelompok cahaya merah muda satu demi satu, perasaan berat yang tak terlukiskan tiba-tiba muncul di hati Xiao Yan. Perasaan berat ini tampaknya muncul dari kelompok cahaya merah muda itu keluar. Terima kasih telah menonton!